Selamat hari Natal. Beberapa hari yang lalu saya memposting di Instagram saya kepada para follower saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saya tentang hal-hal yang mereka ingin ketahui mengenai kehidupan seorang hamba Tuhan. Dan di dalam 4 hari ini masuk sekian banyak pertanyaan kepada saya yang tentu tidak mungkin saya jawab sekaligus dalam satu episode. Oleh karena itu sekian banyak pertanyaan yang akan saya jawab secara berturut-turut di dalam 3 episode. Satu episode per minggu. Hari ini satu episode beberapa pertanyaan saya jawab. Minggu depan beberapa pertanyaan lain dan minggu berikutnya pertanyaan-pertanyaan tersisa. Dan itu pun saya harus mengabungkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena tidak mungkin dijawab semuanya secara detail. Saya akan mulai pertanyaan yang pertama pada hari ini. Mengapa Natal di KKPB tidak pernah memberikan pingkisan konsumsi kepada jemaat? Nampaknya yang bertanya mengharapkan ada pingkisan. Tidak salah baik untuk menerima pingkisan. Hanya saja tentu tidak mudah untuk memberikan pingkisan kepada sekian ribu jemaat yang datang di dalam ibadah, di dalam 5 kali ibadah secara berturut-turut pada satu hari. Akan terjadi kemacetan kalau itu dibagikan. Peralian antara ibadah ke ibadah tidak akan dapat berlangsung dengan mulus. Terlebih lagi kalau kita memberikan hadiah yang murah, orang akan merasa kurang dihargai. Sedangkan kalau kita memberikan hadiah yang mahal untuk sekian ribu orang, itu akan memerlukan biaya yang luar biasa tinggi. Apalagi dalam himat saya adalah lebih baik seperti yang dikatakan Alkitab. Untuk memberi dibandingkan menerima. Lebih baik untuk memberi dibandingkan menerima. Dan bukankah itu yang disebut dengan roh dari Natal. Spirit of Christmas. To give rather than to accept atau to receive. Dibandingkan untuk menerima adalah lebih baik untuk memberi. Dan di dalam penelitian yang dilakukan oleh University of Chicago pada tahun 2006, didapati bahwa ternyata kalau orang itu mengasihi, maka justru yang mengasihi akan lebih berbahagia. Bukan hanya yang dikasih yang berbahagia. Dengan mengasihi, kita akan berbahagia. Begitulah dalam peristiwa Natal, ini dalam peringatan Natal. Kita memberi kepada orang yang miskin, orang yang kekurangan, jemaat yang berkekurangan, para yatim piatu. Itu yang kita lakukan dibandingkan kita membagikan kepada jemaat yang mungkin tidak terlalu memerlukan hadiah itu. Ada banyak orang yang memerlukannya. Dan kalau kita memberikannya, mereka berbahagia. Dan kita pun berbahagia. Dan nama Tuhan disenangkan. Itu sebabnya mengapa? Kita tidak memberi hadiah, kecuali kepada anak-anak kecil. Itu diberikan sebagai bagian dari sukacita Natal untuk mereka. Yang kedua, apakah seorang hamba Tuhan boleh pasang tarif? Kalau diundang khutbah. Wah, ini pertanyaan cukup sensitif ini. Karena saya yakin, perhambat Tuhan yang melayani dengan tulus tidak akan pasang tarif. Karena bukankah itu yang diajarakan oleh Alkitab dan dicontohkan oleh Paulus. Dia katakan, kalau aku dapat memberitakan Injil secara cuma-cuma, itu sendiri sudah merupakan upah bagiku. Karena kesempatan membagikan firman Tuhan dalam hal ini berita Injil dalam konteks Rasul Paulus. Itu merupakan satu kehormatan yang Tuhan berikan. Tanpa bermaksud menafikan atau mengabaikan bahwa hamba Tuhan juga memiliki keperluan dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka punya keluarga yang perlu dihidupi, anak-anak yang perlu bersekolah. Tetapi kita percaya, kalau kita melayani Tuhan dengan tulus hati. Tuhan yang akan mencukupkan setiap keperluan kita dengan mujizatnya. Dan itu yang dapat saya alami dalam hidup ini. Tuhan selalu memelihara tepat pada waktunya. Memang, sebenarnya hidup sebagai hamba Tuhan itu pas-pasan. Pas-pasan dari arti pas perlu, pas ada. Pas perlu, pas ada. Itu yang Tuhan kerjakan. Pas-pasan dalam demikian itu justru berkelimpahan. Karena di sana kita melihat betapa besar kasih, kesetiaan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang lain masih berkisar tentang masalah keuangan. Dari mana penghasilan seorang hamba Tuhan? Dan bolehkah pendeta hidup dari pasif income? Misalnya tentu yang dimasukkan di posito, yang dimilikinya. Dan bagaimana dengan providensi dari Tuhan kalau dia hidup dari pasif income? Artinya pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Nah begini. Di dalam Alkitab kita mendapatkan contoh. Rasul Paulus, di dalam masa awal pelayanannya, di saat ia memulai pelayanan, belum mendapatkan dukungan yang cukup dari jemaat. Dia bekerja. Dalam alih bekerja sebagai pembuat tindak. Artinya boleh mendapatkan masukan, tambahan, sejauh memang itu mencukupi keperluan hidupnya. Dan memang keperluan hidupnya memerlukan itu. Tetapi kalau dari jemaat sendiri sudah memberikan kecukupan, sebaiknya waktu dibandingkan daripada pekerja kita berikan untuk melayani jemaat. Dan tentu jemaat lebih memerlukan hal itu. Sedangkan kelebihan hidup itu sangat relatif. Dan saya percaya Tuhan yang akan mencukupkan keperluan kita. Oleh karena itu tak usah pasang tarif. Oleh karena itu tak usah kita minta harga. Tuhan yang pasti akan mencukupkan keperluan hidup kita hari demi hari. Dan saya yakin itulah yang saya alami dalam kehidupan. Dan sekian banyak hamba Tuhan lain yang mengalaminya dalam kehidupannya. Semakin kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Semakin Tuhan akan membuktikan kesetiaannya di dalam hidup kita. Pertanyaan yang lain. Tadi dari mana penghasilan seorang hamba Tuhan? Ya tentu dari apa yang diberikan oleh jemaat untuk mencukupi keperluan hidupnya. Di dalam hal ini ada berbagai kebijakan. Yang masing-masing gereja atau masing-masing organisasi memiliki kebijakannya masing-masing. Ada gereja-gereja yang mencukupi kebutuhan hidup gembalanya dengan memberikan gaji. Dan itu yang saya praktekkan dalam kehidupan bergereja. Sehingga ada penghasilan tetap yang diberikan dalam bentuk gaji oleh gereja. Tetapi ada polisi yang lain. Dan saya tidak ingin mengomentari yang lain. Karena itu tentu merupakan kebijakan masing-masing orang dengan pertimbangan masing-masing. Tetapi yang penting saya yakin kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh. Dia yang akan memberkati kehidupan kita. Berikutnya, berapa jumlah ideal ayat Alkitab yang harus hafal di luar kepala bagi seorang hamba Tuhan? Sangat relatif, sangat relatif. Karena kalau usia sudah bertambah lanjut biasanya ingatan kita itu seperti teflon. Teflon artinya, tahu kan teflon untuk menggoreng telur tidak bisa nempel. Begitu juga seringkali kalau sudah terlalu usia tidak mudah menempel. Tetapi kalau kita biasakan dari kecil, kita biasakan dari kecil membaca dan menghafal ayat. Di usia lanjut itu masih tetap teringat. Dan yang lebih menarik lagi dalam pengalaman saya. Kalaupun kita tidak ingat persis satu demi satu. Tetapi di saat kita memerlukannya. Di saat kita diajukan pertanyaan oleh orang atau kita harus memberi nasihat kepada orang. Roh Allah, Roh Kudus mengingatkan kita kepada perkataan yang Yesus berikan untuk firman Allah yang telah kita baca. Dan itu berulang kali saya alami dalam hidup ini. Di saat saya mendapatkan pertanyaan yang harus saya jawab. Atau di saat saya harus memberi nasihat dan konseling kepada orang. Mendadak, Roh Kudus itu mengingatkan kepada ayat-ayat yang pernah dibaca. Nah, untuk itu harus diingat. Peranan Roh Kudus adalah mengingatkan. Dan kalau mengingatkan berarti harus ada yang sudah diingat. Berarti harus ada yang sudah dibaca. Kalau kita sudah baca, saat kita perlu Roh Kudus ingatkan. Tetapi kalau tidak pernah baca Alkitab, ya tidak ada yang diingatkan tentunya. Di sini pentingnya baca Alkitab, renungkan dengan baik. Di saat kita perlu, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Dan kita melayani bukan dengan kemampuan kita semata-mata. Kita melayani dengan mendasarkan diri kepada pertolongan dari Roh Kudus. Ada pertanyaan yang lain. Bagaimana cara mengetahui bahwa seorang hamba Tuhan itu beneran rohani? Dan dituntun Roh Kudus. Nah, apakah seorang hamba Tuhan itu beneran rohani? Seperti yang dia tampilkan atau tidak? Paling sederhana, tanya kepada suami atau istrinya. Tanya kepada anak-anaknya. Karena mereka yang tahu kehidupan yang sesungguhnya dari yang bersangkutan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bisa saja seorang hamba Tuhan di depan jemaat. Berdiri di belakang mimbar seperti malaikat. Pandal di rumah dia seperti beruang yang ganas. Dan berarti pertanyaan ini adalah paling tepat ditanyakan kepada pasang hidupnya. Kepada anaknya. Apakah yang bersangkutan memang rohani atau tidak? Dan apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan atau tidak? Sebab seringkali apa yang ditampilkan tidak selalu sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Namun, namun, namun. Seperti yang dikatakan Alkitab. Dari buahnya engkau akan mengenal pohonnya. Dari buahnya. Jadi, dari apa yang dihasilkan dalam kehidupannya. Bukan dari karunia-karunianya. Bukan dari hebatnya dia berbicara. Bukan dari karismanya. Karena kalau berbicara tentang karunia atau karisma. Ingat peristiwa di mana Tuhan memakai atau mencegah Biliam. Nabi yang palsu itu untuk menyampaikan kutuk kepada bangsa Israel. Ingat peristiwa itu. Apa yang Tuhan lakukan untuk mencegah Biliam? Dia pakai bagal atau keledai. Dari Biliam untuk berbicara kepada Biliam. Memperingatkan Biliam. Agar jangan meneruskan niatan. Yaitu menyampaikan kutuk kepada bangsa Israel. Nah, maksud saya begini. Kalau bagal atau keledai saja bisa dipakai oleh Tuhan. Berarti semua orang sesungguhnya kalau Tuhan mau dia bisa pakai. Berarti jangan menilai orang. Dan menilai kerohanian orang dari karunianya. Itu tidak dengan sendirinya menunjukkan kehidupan rohani yang bersangkutan. Dari buah kehidupannya. Dari apa yang dihasilkan dalam kehidupannya. Dan buah yang paling nyata dan yang paling dapat dirasakan adalah. Istrinya yang merasakan. Atau suaminya kalau dia seorang amat Tuhan perempuan. Dan terlebih lagi anak-anaknya. Mereka lah yang paling dapat bercerita. Sesungguhnya orang itu rohani atau tidak. Demikian juga kalau kita bergantung pada roh kudus. Kita juga akan tahu. Kita akan peka. Kita tahu sebetulnya. Ini hanya omong kosong. Hanya dari luar. Atau keluar dari dalam hati. Dan kalau saudara atau saudari dekat dengan roh Allah. Dekat dengan Tuhan. Saudara dapat menimbang itu. Saudara dapat merasakan. Apakah orang ini sungguh-sungguh atau hanya munafik. Dan Allah yang akan menunjukkan dan menolong kita. Supaya kita terhindar dari jebakan kemunafikan. Pertanyaan. Pak Bambang. Membagi waktu antara pelayanan sama keluarga. Bagaimana caranya kalau saking padatnya kegiatan pelayanan. Ya begini. Di dalam hidup ini kita perlu membagi prioritas. Karena kalau kita salah prioritas. Pasti timbul masalah. Bukan. Kalau kita keliru prioritas. Pasti timbul masalah dalam hidup kita. Dan di dalam hal ini prioritas yang paling pertama dan paling utama. Adalah relasi kita dengan Tuhan. Dan itu yang harus paling utama. Sebab Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15. Ranting itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggurnya. Begitu juga kata Yesus. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Kalau kita di luar Tuhan. Tidak memiliki relasi yang akan berlainan Tuhan. Hidup rohani kita kering. Dan hidupan rohani yang kering. Tidak akan membawa kehidupan kepada orang yang dilayani. Bisa saja kita putar kas, putar mp3. Atau dengar kotbah orang lain. Kita kotbahkan. Bisa. Tetapi yang kita kotbahkan itu tidak akan membawa kehidupan bagi mereka yang mendengarnya. Relasi yang akrab dengan Tuhan itu yang paling nomor satu. Karena ini akan menyegarkan kehidupan rohani kita. Dan menghidupkan orang lain yang kita layani. Dan yang kedua. Baru di situ. Kita menjalin relasi yang kuat. Kalau kita sudah berumah tangga. Menjalin relasi yang kuat dengan rumah tangga. Atau dengan keluarga kita. Dengan istri, suami, anak-anak. Karena pelayanan kita akan sangat tergantung kepada kokohan keluarga kita. Kalau keluarga kita goyah. Pelayanan kita akan goyah. Tapi kalau keluarga kita teguh. Pelayanan kita akan dapat berjalun dengan sukacita. Dan berkat Allah akan mengalir. Dan berarti sesudah itu kita berikan waktu untuk pelayanan. Bukan berarti kalau begitu. Sehari kita terus di rumah. Tidak usah kerja. Tidak usah melayani. Bukan. Berikan dalam hal ini bukan masalah. Kuantitas. Tetapi kualitas. Kuantitas banyak. Mungkin sehari penuh kita di rumah. Tetapi kalau kita hanya sibuk di rumah. Dengan nonton TV. Sibuk dengan urusan kita sendiri. Tidak punya waktu yang cukup untuk bicara. Dengan pasangan hidup kita. Maka kualitas relasi kita rendah. Tak cukup hanya kuantitas. Tapi kualitas. Kualitas yang disediakan kau. Kualitas yang cukup. Membangun rumah tangga yang sehat. Dan kita dapat melayani Tuhan dengan baik. Pertanyaan yang lain lagi. Pak Bambang ceritakan pengalaman yang paling indah. Dan yang paling tidak mengenakan dalam pelayanan. Waduh. Ini pertanyaan. Gampang-gampang susah ini. Yang paling indah. Dan yang paling tidak mengenakan. Mana lebih dahulu. Mau yang tidak mengenakan dulu atau yang paling indah. Baik. Saya mulai dari yang paling indah. Pelayanan dan pengalaman yang paling indah dalam hidup adalah ketika. Kita melihat orang yang kita layani mengalami perubahan. Orang yang dari tidak percaya Yesus. Menjadi seorang pengikut Yesus. Satu hari saya diundang seorang untuk datang ke rumahnya. Kebetulan ibunya meninggal dunia. Dan esok lusa akan dimakamkan. Dan dia punya seorang kakak yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi dia minta supaya saya untuk datang ke rumahnya. Berkotba di rumahnya. Karena jenazah itu kebetulan disemayamkan di rumah. Berkotba di dalam acara penghiburan. Dengan maksud terbi khususnya menginjili kakaknya itu. Dan itu yang saya lakukan sesuai dengan permintaannya. Saya datang malam hari itu saya berkotba. Selesai. Tuhan rumah memperkenalkan saya dengan kakaknya yang tidak percaya kepada Yesus. Dan saya mulai cerita tentang kasih Kristus. Dan kakaknya terus menyerang. Terus menyerang. Mengajak saya debat. Dan setiap kali saya sudah jawab pertanyaan dia. Dia sudah hampir kewalahan. Dia pindah topik terus. Hampir dua jam saya habiskan waktu. Untuk berdebat katakan. Berbicara dengan yang bersangkutan. Setiap kali dia selalu mengidar. Sampai akhirnya dia berkata begini. Udahlah Pak. Nggak ada gunanya. Jangan injini saya. Saya katakan. Saya bukan menginjini Bapak. Saya yang cerita kepada Yesus. Tetapi saya katakan. Karena saya sudah kewalahan nih. Setiap kali dia sudah kepepet dia pindah topik. Jadi saya katakan begini. Tapi nampaknya Pak. Kalau melihat Bapak ini. Memang Bapak tidak punya bagian masuk surga. Saya katakan begitu. Dia terkejut. Oh. Saya tidak punya bagian masuk surga. Iya. Kalau Bapak menolak terus. Bapak tidak punya bagian masuk surga. Saya pikir dia akan marah kepada saya. Dan tidak mau ngomong lagi kepada saya. Heran dan binheran. Luar biasa heran. Esok hari. Kebetulan esok itu hari Minggu. Minggu pagi ibadah. Saya lihat orang yang tadi malam mendebat saya itu. Duduk di kursi paling depan di dalam ibadah. Dan dia mendengarkan kotbah saya. Dan dia menjadi seorang pengikut Kristus sampai hari ini. Itu yang menyenangkan. Itu pengalaman yang paling berbahagia. Melihat orang yang sukar. Tapi kasih ala menjama. Anugerah ala bekerja. Dan dia menjadi pengikut Kristus. Itu pelayanan yang paling menyenangkan. Yang paling tidak menyenangkan. Yang paling tidak menyenangkan adalah mendapat pertanyaan seperti ini. Ini sangat tidak menyenangkan. Bukan maksud saya begini. Semua pelayanan menyenangkan. Sejauh kita tahu bahkan pengalaman yang tidak mudah pun. Pengalaman yang sulit pun. Dikecam, diolok, diejek. Kalau kita tahu badi barik semua itu. Ala pekerja untuk membentuk hidup kita. Itu adalah pengalaman yang enak. Yang tidak enak pun akan jadi enak. Tapi ada juga yang tidak enak. Yaitu. Kalau sudah bicara panjang lebar melalui Youtube. Dan minta dipasang like. Tapi tidak orang akan dikasih like. Itu tidak baik. Oleh karena itu. Saya minta semua saudara yang mengikuti acara ini. Dan mendapatkan berkat. Jangan lupa. Like. Dan subscribe. Supaya enak. Supaya enak. Terakhir. 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 Minggu depan episode berikutnya. Ini terakhir. Karena sangat panjang ini. Sangat banyak. Pak pernah enggak dalam kehidupan sebagai hamba Tuhan. Bapak mengalami titik terendah. Ingat. Hamba Tuhan itu manusia. Dia bukan superman. Karena di dunia tidak ada superman. Superman itu hanya ada di film. Dan manusia. Seperti saya. Adalah makhluk yang tidak terlepas dari siklus hormonal. Ini harus diketahui. Yang mengalami siklus hormonal itu bukan hanya perempuan. Laki-laki pun juga punya siklus hormonal. Dan. Dalam siklus hormonal itu ada titik tertentu. Dimana kita merasa rendah. Yang lemah. Loyo. Bukankah itu yang dialami oleh perempuan. Dalam lingkaran bulanan mereka. Dalam hormonal. Begitu juga dengan laki-laki. Dan. Kalau hamba Tuhan. Titik yang paling rendah. Titik yang paling dimana hormon itu paling dalam kandang rendah adalah pada hari Senin. Ya. Hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena hari Sabtu. Hari Minggu. Seorang hamba Tuhan itu mengeluarkan tenaga. Habis pikiran waktu. Untuk pelayanan. Dan akibatnya pada hari Senin. Tenaga dia habis. Dan. Itu biasa adalah hari yang disebut dengan. Hari Kelabu. Tidak ada masalah. Tapi rasa yang lemas. Ada yang kurang ini. Kurang itu. Dan ini akan jadi lebih parah. Kalau pas hari Senin. Ketimpa dengan siklus hormonal dia. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ingat apa yang dia lakukan oleh Allah kepada Yeremia. Pada waktu Yeremia dalam keadaan down. Apa yang Tuhan suruh? Istirahat Yeremia. Makan yang cukup Yeremia. Sudah itu Yeremia tidur lagi. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bangunkan lagi Yeremia. Kasih makan. Kasih istirahat. Dan diajaknya Yeremia. Bertemu dengan dia di gunungnya. Begitu juga. Di titik kita lemah. Semua orang pernah mengalami. Bukan hanya Mbak Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Ada waktunya kita harus istirahat. Ada waktunya kita harus menedukan pikiran di hadapan Tuhan. Di saat itu. Kita datang kepada Tuhan. Istirahat. Makan yang cukup. Olahraga yang cukup. Dan Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita melirohnya. Banyak pertanyaan yang lain. Ada puluhan lebih lagi yang masih ada di depan. Sampai bertemu minggu depan. Dan kalau kalian ingin supaya pelayanan saya terasa menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe. Sampai minggu depan.